Yang akan memberikan balasan langsung Pada hambanya Puasanya untukku dan aku yang akan membalasnya Yang kedua Bapak Ibu atau yang terakhir Apa keutamaan puasa Ramadan Allah sampaikan bahwa keutamaan Ramadan Selain tadi adalah waktu yang penting Waktu yang mahal Ramadan di saat Ramadan adalah Waktu untuk Allah memberikan gerasi Apa itu gerasi? Gerasi adalah Ampunan Gerasi adalah ampunan Kalau misalnya kita tahu tanggal 17 Agustus Itu adalah Hari kemerdekaan Republik Indonesia Maka 17 Agustus ini Hari yang berbeda dengan 1 Agustus, 2 Agustus, 3 Agustus Dan seterusnya Waktu yang sangat khusus Dan biasanya di tanggal 17 Agustus Presiden memberikan gerasi kepada Siapa? Entah kebalanan rapi dana Entah pada tahanan Dan seterusnya 17 Agustus Presiden memberikan gerasi Nah Di bulan Ramadan ini Allah yang memberikan gerasi untuk kita Bapak Ibu Dari dosa Kita yang sangat besar Allah berikan gerasi Berikan pengampunan Di bulan suci Ramadan ini Dan ini momen yang istimewa Kenapa? Karena Ramadan Seistimewa matahari Dibandingkan Bintang-bintang Yang ditenggelamkannya Ya Kalau sore, malam Matahari Apa? Maaf Pas pagi Matahari muncul Bintang-bintang yang tenggelam Nah Ramadan seistimewa Matahari Yang menenggelamkan bintang-bintang Atau Ramadan ini Seistimewa Nabi Yusuf Dibandingkan 11 Saudaranya Perumpamanya seperti itu Saking istimewanya Dan saking khususnya Bulan suci Ramadan Nah Apa yang kita lakukan Di bulan suci Ramadan Ibu Bapak Setelah tadi kita tahu Dua keutamaan Atau hikmah Bulan suci Ramadan Maka yang kita harus lakukan adalah Yang pertama Mari kita bertobat Mengawali bulan suci Ramadan Pada kesempatan kali ini Ya Kita bertobat Kita mohon maaf pada orang tua Mohon maaf pada keluarga Harapannya kita bisa melaluinya Dengan semaksimal mungkin Dengan hati yang bersih Sehingga banyak pahala Yang bisa kita dapatkan Itu satu Yang kedua Tidak kalah penting Bapak Ibu Mari kita lakukan Bulan suci Ramadan ini Dengan ilmu Harus pakai ilmu Jangan mau betul Jangan mau Jangan mau Harus pakai ilmu Saur Saur ada ilmunya Ya Ketika kita pengen ngumpulin pahala Kalau sahur Berarti harus di Akhir Di akhir Akhir waktu Mengakhirkan sahur Mengakhirkan sahur Itu pahalanya Pahalanya Apa namanya Disunahkan Pahalanya lebih besar Dibandingkan kalau kita sahur Jam 12 malam Boleh enggak? Ya boleh Gitu ya Tapi lebih Lebih Afdal ketika diakhirkan Yang kedua Misalnya Buka Ada ilmunya? Ada dong Kalau buka adalah Segeralah berbuka Ketika Waktu buka telah Tiba Itu ilmunya Mau buka Misalnya jam 10 malam Wah Sekuat lagi Entah Tambah rongcam 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 Boleh? Boleh Tapi untuk apa Kan gitu kan Makanya Berbukalah Di awal waktu Itu ilmunya Puasa ada ilmunya? Ada Apa itu puasa? Puasa adalah Menahan Dari Makan Menahan diri Dari makan Dari minum Dan dari Hal-hal yang membatalkan Dari terbit fajar Sampai Terbenam Matahari Menahan diri Dari dua sahwat Sahwat perut Dan juga sahwat Kemaluan Itu puasa Jangan sampai nanti Ada yang nanya Mas Poso-poso yang ngelak itu Batal korah mas Jangan sampai Seperti itu ya Rai duni Duni sampai sendiri Boleh silahkan dilek Mas nanti jadi Udah hidungan Jadi enggak bagus ya Jadi boleh aja Tapi Karena kita tahu ilmunya Sehingga Kita tidak akan bertanya seperti itu Karena Sudah jelas Ada banyak keutamaan Dan juga ada banyak Apa namanya Ilmu-ilmu yang bisa kita lakukan Selama di bulan suci Ramadan Untuk mengumpulkan Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Ibu bapak yang saya hormati Demikian yang saya sampaikan Semoga hikmah Ramadan ini Menjadikan awal Ramadan ini Adalah Start yang sangat bagus Untuk kita awali Selama 30 hari Kita menjalani bulan suci Ramadan Mohon maaf Jika ada kesalahan dan kekurangan Hari kita akhiri Dengan doa Kafaratul Majlis Subhanallahumma Wabihantika Ashadu ala ila anta Astaufiruka Wa atubu ilai Terima kasih Burung irian burung cendrawasi Cukup sekian Dan terima kasih Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih